oke lalu ada pertanyaan bagaimana sih cara untuk memperpendek link ini kok kayaknya linknya panjang amat gitu ya bisa nggak dipendekin bisa gimana caranya oke perhatikan baik-baik oke untuk membuat permalingnya itu menjadi pendek kita menggunakan bit.ly ya kita masuk ke sini buka tab baru kita ketik bit.ly lalu enter nah ini dia bit.ly url shortener ya untuk memperpendek link yang panjang tadi ya kita bikin jadi pendek kita klik oke muncul seperti ini karena saya baru pertama kali menggunakan bit.ly ini jadi kita harus mendaftar gimana caranya mudah sekali ini kita close dulu oke kemudian kita daftar dulu ya yang ini kita klik get started for free oke kemudian kita geser ke bawah ya interested in our free plan sign up for free here oke kita klik here nah disini akan muncul menu pendaftaran kita daftarnya langsung saja menggunakan Google supaya mudah kita klik Google oke kemudian kita pilih akun kita g-suite supaya bisa ngeling kemana-mana ya oke sudah jadi selesai sangat cepat tidak ada satu menit ya welcome richard lintu here about to create a new bit.ly account link to your Google account create new bit.ly account oke oke langsung kita buat create klik ya loading loading jika muncul seperti ini your links are everything how will you use your links for work for personal use bot how will you use your link untuk apa kamu menggunakan link-link itu nantinya oh bisa untuk kerja atau kita untuk sendiri ya keduanya listen to your audience oke kita sepertinya harus melakukan registrasi lagi nih oke tak apa boleh kita isi nama depan nama belakang nama tempat kita bekerja oke titel ini bisa kita isi dengan nomor pemilik pemilik atau yang lainnya ya di sini nggak ada guru ya eksekutif aja ya your department education number of people in organization ada berapa orang gara-gara jangin aja what are you looking to do social media oke seperti ini internal communication oke yang order kita jangan ada klis yang ntar nggak bisa di klik save oke seperti ini kita save langsung ya seperti inilah tampilannya sudah jadi ya nama kita sudah bang kita menggunakan yang free account akun gratis oke kemudian kita langsung saja create your first link klik kita klik ini ya ya muncul seperti ini apa yang harus kita isi nah kita ambil dari yang tadi ini ya yang panjang ini kita copy atau salin kemudian kita letakkan di sini paste nah nah seperti ini munculnya dia nah disini secara otomatis link yang panjang tadi dia langsung menjadi pendek tuh bitly 2kw wycj ya nggak jadi pendek kan nah ini juga kita bisa rubah ya tulisannya gampang kita klik di sini misalkan saya itu absensi online oh jangan nggak 3A maunya sih begitu ya tapi nggak apa-apa yang penting nanti anak-anak dan orang tua juga mudah memahaminya oh ini link absensi online 3A gitu ya boleh ya seperti ini ya nah ini juga kita bisa rubah terseru aja langsung tuh terseru aja langsung absensi online gitu ya mau dipendekin lagi juga bisa absen 3A ya itu nanti dimodifikasi aja ya sesuai kebutuhan rekan-rekan semua ya oke nah jika sudah seperti ini langsung kita save oke kita klik save langsung kita klik save ya klik link has been edited nah link sudah dirubah gampang kan oke sudah berhasil ya sudah berubah oke jika sudah muncul seperti ini langsung saja kita copy nah kemudian copyan ini bisa langsung kita share ke group kelas kita ya misalkan dari WA contoh saya share di group kelas saya langsung di paste saja di sini nah muncul tuh ya nggak zoho form absensi online tuh sudah muncul coba saya kirim ya nah nanti jika anak-anak membaca ini dan mereka mengklik ini saya klik ya klik tuh ya nggak langsung dibawa ke zoho form ini ya tapi jika ada kesulitan dengan masalah pembuatan link tadi yang harus kita pendek-pendekin gitu ya nggak apa-apa kita pakai link yang panjang juga nggak apa-apa boleh tinggal kita copy kita paste di group whatsapp kelas juga boleh pakai yang ini nggak jadi masalah saya mengajarkan yang pendek itu supaya kelihatannya lebih ringkas aja gitu ya nggak ya tinggal dipilih boleh menggunakan link yang panjang atau yang pendek silahkan ya seperti itu saja jika nanti ada pertanyaannya silahkan ditulis di komentar ya di bawah ini 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 yang ini 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 Terima kasih.